Nah ini keterlaluan sudah kalah bocor ini Sudah di sekir ulang lagi Ya udah tes aja Di video kali ini kita akan membagikan Cara pengetesan kebocoran pulp, intake, dan egghouse Dengan cara sederhana yang biasa kita lakukan di atas kapal Biasanya kebocoran kompresi ini terjadi akibat klep, intake, maupun egghouse Yang sudah tidak presisi lagi Entah itu karena terganjal kerak dari sisa proses pembakaran Maupun adanya kerusakan lain Misalnya klep house yang perlu dilakukan penggantian klep baru Biasanya pada tahap ini akan dilakukan sekir klep Yang bertujuan agar klep tadi presisi dengan dudukannya Sehingga tidak terjadi kebocoran lagi Lalu bagaimana caranya kita mengetahui kebocoran klep-klep tersebut Setelah kita sekir atau kita laping Nah untuk mengetahuinya Mari kita lihat video ini Ini adalah cara pengetesan kebocoran intake maupun egghouse Yang dilakukan dengan peralatan seadanya Selamat menyaksikan Sudah dibersihkan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati